oke teman teman cek sound cek sound apakah kalian mendengarku dengan jelas kalau tidak jelas ya berarti video ini terpaksa gue hapus karena enggak ada suaranya moga-moga ada suaranya karena gue memakai housing baru beli untuk nge-vlog tapi coba gue pasang ke helm mount di helm i hope it's work oke kita biasa mau ke kota mengambil barang sudah lama nggak pakai kamera nge-vlog malam-malam kadang ga tiap tiap malam hujan terus kemarin kemarin saja pulang dari nge-gym kehujanan basah kuyuk terlambat berapa menit saja dari nge-gym Wow hujannya terus banget terus banget sampai basah kuyuk dan ya semua apa cadangan jaket hilang eh kok hilang semua cadangan jaket menipis jadi saya naik motor pakai jaket parasut yang tipis aduh enak 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 banget enak banget tuh bahasa kayak bahasa orang jateng aja kalau orang jatim bahasanya ya agak kasar kalau orang jateng ya ya gitu toh nah gitu masuk toh aku nggak percaya kalau orang jateng kalau jatim orangnya ya bahasanya gak kasar dan by the way gue kok diikutin sama orang di belakang ya apa gue harus jios atau tidak oh iya teman-teman di tukum sini ada orang meninggal orang meninggalnya itu dua kali oh iya ngacau banget tuh orang ya mantap hahaha rusak mata lo emang enak gue eh emang enak belum nyenter gue ya gue juga bisa nyenter gue motor gue aja nggak gue apa nggak gue tembak udah udah benter itu lampunya apalagi gua tembak tambah sakit mata tuh orang-orang oh sekarang ya Alhamdulillah setelah maghrib tidak hujan karena tadi sudah hujan sore tadi ya saya kulaan itu biasa kulaan kulaan bumbu baladu terus hujan sore sore wow it's not good for your health you know that because the rain water apa air hujan itu mengandung banyak asam jadi ketika kalian terkena air hujan itu kan biasa sakit biasanya kedinginan look at this truck holy shit that is so fast man it's so fast for the for the big for the big truck you know holy shit kita bel yah mobilnya mau belok ternyata jadi kita bel aja nanti kalo kita bel 16 udah udah dilihat nanti eh tenggorokan agak dapat enak kemaren tau saya minum teh kan di tempat kerja sekolah dasar gitu gue kan ya itulah sekolah dasar dibuatkan teh kemudian guru tertua gitu perempuan ingin memberikan pengharum ruangan di ruangan dan mungkin ya kali gak tau juga sih teh yang yang saya minum itu mengandung parfum mungkin jadi pulang dari sekolah udah kurang dari sekolahan nggak enak tenggorokan saya nggak enak banget kemudian agak muntah gitu jadi sampai sampai malam agak muntah jadi saya belikan obat di apotek kota saya wow buset harga obatnya berapa coba satu tablet gitu ya satu tablet satu kelingking kasarannya 5000 bro dan itu isinya ada berapa 8 x 2 16 ya iya itu ada 16 jadi saya bilang ke mbaknya beli eh kok kok 8 x 2 4 x 2 ada 8 biji jadi saya nggak punya uang cuma uang cuma punya berapa itu jadi saya minta 4 x 2 nah gitu ya ya terus beli 4 ya beli 4 dan alhasil cuma saya minum 2 karena setelah minum 1 ya agak mendingan sih kemudian minum lagi ya lumayan tapi saya kenapa ya setiap setiap gosok gigi saya merasa serasa mual gitu gosok gigi gitu ya gosok 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 kemudian entah kenapa seolah-olah pasta giginya itu masuk ke tenggorokan padahal ya enggak padahal jadi seolah-olah kayak mau muntah gitu waduh itu kalau saya saya apa namanya saya terusin mau muntahnya itu ya sakit baru-baru bisa bisa sakit baru-baru oh anjing temen anjing temen pakai arit asal seneng temen enak enak gosok tersiap hal enak sejajah enak tanpa tanpa ini wajah akan yang wow ada kapel baru disini ternyata lumayan rame ujungnya ya baru buka jadi rame wow disini banyak truk besar ya padahal ya nggak boleh sih truk besar lewat sini ya aslinya terbesar itu bolehnya lewat di jlt sana karena jalan lintas timur jadi dari kota lumajang langsung menuju kota kelaka waduh bukan kota sih eh kabupaten kecamatan ya kecamatan lumajang langsung menuju kecamatan kelaka itu cepet itu karena jalannya dibuat dibuat khusus untuk truk besar jadi kalau kita naik motor di jlt dan dibelakang kita ada truk wow omegah sangat nyeremin banget ya ternyata lampu merah di depannya kita harus perhenti lagi perhenti lagi oh damn oh tentara ternyata oh bukan apa yang terjadi apa yang terjadi apa yang terjadi move move beside thanks meh I'll turn left over here yes seringan nonton karisma rider di YouTube jadi agak gak berani gitu ya kayak pelok-pelok dulu gue lihat peraturan bro thank you oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe agar kalian bisa menyaksikan video selanjutnya dari channel muslimin karpen dan jangan lupa klik tombol smile ya di kanan laptop kalian oke terima kasih and see you next time